Seorang juru parkir terkapar di Kroyok, pereman di depan anak dan istrinya sendiri. Tak sampai 24 jam, dua pelaku berhasil ditangkap polisi dan beberapa lainnya masih buron. Penganiayaan rekam kamera warga dan viral di media sosial. Terlihat sekelompok pria lakukan penganiayaan dan terjadi di depan anak dan istri korban. Sang anak pun menangis histeris melihat sang ayah terkapar di tempat kejadian. Istri korban juga terlihat mencoba menghentikan penganiayaan. Cek fakta, kejadian terjadi pada kami sore di Bukit Dealova, Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Diketahui perihal permasalahan adalah perebutan lahan parkir. Dua orang ditangkap dalam kejadian ini. Melakukan penyelidikan terkait mengenai masalah adanya hidup viral penganiayaan yang terjadi di wilayah Dealova tersebut. Kemudian dari kejadian tersebut, kami telah mengamalkan pelaku dan sekarang masih dalam tahap pengembangan. Petugas masih melakukan pengembangan terhadap tersangka penganiayaan lain yang identitasnya sudah diketahui dan kini dalam pengejaran petugas. Irwan Aulia Rahman melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!